Menteri Koordinator Perekonomian RI sekaligus Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja di kantor Desa Kuta Kecematan Pujud, Lombok Tengah pada minggu 14 Januari 2024. Kunjungannya bersama sejumlah anggota DPR RI tersebut untuk menyalurkan bantuan pangan beras kepada 100 masyarakat dari berbagai dusun di Desa Kuta. Berdasarkan pantauan tribunlombok.com, tanpa Erlangga Hartarto usai tiba disambut dengan alunan gendang belek dan dikalungi selendang songket khas Sasak oleh Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah. Selanjutnya, ia melakukan temui cara bersama masyarakat mengenai keluhan masyarakat soal pangan dan cara mengatasinya. Erlangga Hartarto kemudian menyerahkan simbolis bantuan, mengecek stok pangan, serta memantau langsung proses verifikasi warga yang layak menerima. Yang mengungkapkan bantuan pangan beras merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat miskin yang rentan terhadap dampak kenaikan harga pangan. Hari ini, kita sama-sama menyaksikan acara penyaluran bantuan pangan beras di kantor Desa Kuta kepada 100 penerima bantuan pangan, kata Erlangga. Ada pun data PBP tersebut, bersumber dari data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sebanyak 10 kg per bulan. Ia menjelaskan pada tahun 2023, pemerintah sudah menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat Lombok Tengah sebanyak 149.520 PBP, sedangkan tahun 2024 sebanyak 154.127 PBP dengan jumlah 10 kg per PBP. Perempat belas Januari 2024, stok CBP di Perum Bulog NTB sebesar 5.650 ton, termasuk stok di Lombok Tengah 1.400 ton. Stok tetap dijaga dan ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan lanjut Erlangga. Ia berharap dengan adanya bantuan pangan beras ini dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok. Bantuan ini diberikan kepada 22 milita masyarakat dan setiap bulan sebesar 10 kg. Ibu bapak sudah terima belum yang dari bulan September, Oktober, November, Desember? Terimalah! Yang tidak terima siapa? Ibu bapak sudah terima siapa? Ibu bapak sudah terima siapa? Ibu bapak sudah terima siapa? Kami tidak bisa cerdas, tidak bisa bertani. Banyak bonek sekarang di sini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.